selamat menikmati yaitu tentang kepribadian dan sosial namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengerjakan terlebih dahulu ya soal-soalnya jadi ada 10 nomor yang sudah kami siapkan nah disini petunjuknya kerjakan soal sesuai dengan urutan soalnya ada waktu yang tertera yaitu sekitar 10 detik ya nah waktu ini hanya digunakan untuk menekan tombol stop atau pause kemudian dikerjakan soalnya setelah itu kemudian dilanjutkan ke soal berikutnya baik ya kita langsung saja masuk ke pengerjaan soal-soalnya selamat mengerjakan selamat menikmati 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 baik ya kita masuk ke pembahasan soal-soalnya selamat menikmati 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 Alasannya seperti ini, jadi dengan mempertimbangkan usur pendidikan dalam sans yang diberikan Kita dapat menggunakan kesempatan ini sebagai pembelajaran bagi siswa dan guru yang terlambat Kemudian sans yang diberikan seharusnya tidak hanya sebagai hukuman semata Tetapi juga harus mempertimbangkan dari segi penghormatan Kemudian menghukum siswa dan guru dengan sans yang sama mungkin tidak adil Karena peran dan tanggung jawab mereka adalah menjaga kedisiplinan dan ketepatan waktu berbeda Oke, ini sedikit penjelasannya ya Nomor 2 Anda memiliki siswa yang pintar, yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut Nah, di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya Namun, Anda tidak memiliki waktu luang Maka apa ucapan yang tepat yang dikatakan pada siswa tersebut? Ya, nah kalau saya disini apa ibu? Jawabannya adalah E Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik Punya kesempatan menguasai keterampilan itu Dan kalau bisa mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya Ya, alasannya disini adalah Dengan mengatakan bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik Maka kita bisa memberikan sedikit motivasi kepada siswa Ya, dengan membangkitkan rasa percaya dirinya Kemudian, ketika kita sampaikan bahwa Siswa ini memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan tersebut Maka kita bisa, kita dapat memberikan harapan dan peluang untuk siswa ini Ya, ini menunjukkan bahwa kita dapat mendukung ambisi dan minat siswa dalam belajar dan berkembang Ya, kemudian ketika kita sampaikan bahwa kita memiliki waktu yang luang Maka kita siap untuk mengatur kembali waktu dengan siswa ini Untuk bertemu di lain waktu ya Untuk bisa memberikan pelatihan kepada siswa tersebut Bagian nomor 3 Ya, nomor 3 disini Untuk mengerjakan tugas dengan baik Apabila tugas bertumpuk-tumpuk selalu diperlukan banyak energi Terkait dengan hal ini, maka pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri anda Ya, apa jawabannya disini? Kalau saya pribadi, apa ibu? Jawabannya adalah E Semua terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan Sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya Disini ada komponen bahwa kita perlu manajemen waktu ya Dalam menyelesaikan tugas Kemudian sebaiknya tugas-tugas itu diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan Supaya kalau bisa lebih cepat lagi Ya, supaya ada waktu yang tersisa untuk memeriksa kembali tugas tersebut Dan energi kita masih ada yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain Nomor 4 Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya Maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas Bagaimana menurut pendapat anda? Ya, kalau saya sih setuju ya Karena itu sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas Ya, ini ada penjelasannya ya Kita skip saja Nomor 5 Seorang siswa menunjukkan perlakuan dan senang melakukan pelanggaran tertentu di sekolah Hal ini ditengah raih karena siswa itu mendapatkan salah pengasuhan dan kurang perhatian Dari orang tua Ini yang banyak terjadi di saat ini ya Bapak Ibu Meskipun saya kurang mendapatkan Tidak belum mendapatkan data tentang itu Tapi Ya, dari biasa dari segi wawancara yang saya juga lakukan biasa di sekolah Ya, kebanyakan Bukan kebanyakan Ada yang seperti itu Ya Kurang mendapatkan pengasuhan dan kurang mendapatkan perhatian Nah, ini contoh kasusnya juga Orang tua ini memenjakan dengan uang saku berlebihan dan kewabasan dalam pergaulan sehari-hari Nah, sebagai guru apa yang kita dapat lakukan? Ya Maka yang paling penting kita lakukan di sini adalah Mempertemukan siswa dengan orang tuanya Agar disedari kesalahan selama ini dan dipertimbangkan penyelesaiannya Ya, kalau misalkan bagian B di sini Memanggil orang tua, siswa ke sekolah dan mendiskusikan perialan yang kena dengan anak-anaknya Di sini tidak ada solusi ya yang dapat diberikan Ya Jadi, ketika kita melibatkan orang tua dalam mencahkan masalah Maka, ini dapat memberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua ya Kita saling mendengarkan, masukkan, kemudian kira-kira seperti apa solusinya Untuk siswa tersebut Ya, gitu Nomor 6 Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya Seandainya Anda sebagai guru, maka apa yang Anda lakukan? Ya Kalau saya di sini jawabannya adalah E Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut Ya Alasan saya di sini adalah Dengan menjelaskan jawaban yang benar, maka guru memberikan informasi yang benar Dan memberikan pemahaman yang tepat kepada siswa Jadi, kita bisa langsung tahu Ya Kita langsung bisa memberikan kepada siswa bahwa Untuk soal seperti ini, maka jawaban yang benarnya adalah seperti ini Informasi dari soal ini, kenapa bisa jawabannya seperti itu Itu langsung kita jelaskan secara rinci Ya Supaya tidak mengambang dari jawaban masing-masing siswa Gitu Nomor tujuh Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru Serta meminta agar nilainya yang belum memenuhi ketuntasan minimal itu menjadi masuk kategori tuntas Ini semacam agar apa namanya guru tersebut Mengubah ya Mengubah nilainya Maka pertanyaan pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menengkapi hal tersebut adalah Kalau bapak ibu apa jawabannya disini Ya Kalau saya disini A Ya Sebagai wali kerajaan, saya senang dan bangga atas kepeduluan ibu pada prestasi ananda Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan cara belajar putera ibu Ya Sehingga prestasinya dapat meningkat Ya Kalau bagian B Baiklah saya ada cara yang lebih prosedur dan baik Untuk meningkatkan prestasi ananda Dengan tidak mengontrol nilai begitu saja Kalau ini lebih bersifat to the point ya Langsung nilai yang dia singgung Ini manipulasi nilai Kalau bagian D Saya kira ini cara yang tidak bagus Ini sangat berbahaya dan tidak mendidik Ini sedikit ekstrim kepada orang tua ya Jadi kalau kita sampai berbicara Berkomunikasi kepada orang tua siswa Kita Menyampaikan Apa yang namanya Pembicaraan yang lebih bijak ya Tidak langsung Mengklaim atau Dengan memberikan pernyataan yang sedikit ekstrim ya Kepada Orang tua Oke ini penjelasannya ya Nomor delapan Menurut anda Sikap dan perlaku kuruh yang mencerminkan nilai-nilai kegamaan Yang dianutnya adalah Tentunya disini Adalah rajin beribadah Disertai dengan sikap dan perlaku yang proaktif Menolong kepada siapapun Serta menunjukkan perlaku-perlaku keteladana Ya ini Bagian E Saya skip saja ya Bisa dibaca-baca Nanti kalau misalkan ada yang Kurang cocok Bisa didiskusikan di kolom komentar Nomor sembilan Setiap hari Senin diadakan upacara Menteri Mara Putih Oh ini sama yang tadi ya Jawabannya A Nomor terakhir Anda memiliki beban 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 yang tinggi dalam seminggu Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti kooperasi sekolah Untuk mensejahterakan warga sekolah Maka apa yang Anda lakukan Tentunya kita dapat berbagi tugas ya Dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola kooperasi Sehingga tidak mengganggu tugas Mengajar Alasannya disini Ya Dengan berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya Maka kita dapat membagi Beban kerja yang tinggi yang harus dihadapi Ini untuk membantu mengurangi tekanan Dan memastikan bahwa kita ini dapat mengelola tugas mengajar Dan tugas sebagai pengurus kooperasi Secara seimbang Ya Dengan membagi tugas dan tanggung jawab Maka kita dapat mengoptimalkan penggunaan waktu Kemudian bagian Tiga Melibatkan anggota tim pengurus kooperasi sekolah yang lain Itu dapat memungkinkan kita Untuk berkira sama dalam mencapai tujuan bersama Dan Dengan berbagi tugas Maka kita memiliki fleksibilitas Untuk menyelesaikan waktu dan prioritas sesuai dengan keibu Tuhan Ya Baik Bapak Ibu Saya kira untuk sementara ini saya lihat dulu ya Tentang kisi-kisi nomor 1 sampai plus Tentang keperbedaan dan sosial Saya berharap agar video ini di-share Dan saya berdoakan Bapak Ibu bisa lolosnya tes tahun ini Dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita semua Baik saya akhiri Terima kasih banyak Ketika kita perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat Pagi Bapak Ibu